Karena pertarungan dalam Pilgub ini bukan pertarungan partai politik, bukan pertarungan seperti legislatif, tapi ini pertarungan figur. Kalau Mas Pram bagaimana Mas? Ya yang pertama saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah hari ini mendapatkan dukungan yang bulat dari 4KB. Ini merupakan energi baru yang luar biasa bagi pasangan nomor tiga saya dan Bang Dul. Sehingga dengan demikian saya yakin sekarang ini dan semua orang juga tahu bahwa dukungan publik kepada pasangan nomor tiga Mas Pram dan Bang Dul ini begitu luar biasa. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum 4KB mengenai ikon Betawi untuk Jakarta sesuai dengan Undang-Undang nomor dua tahun 2024, kami akan mewujudkan itu. Bagi saya pribadi itu bukan sesuatu yang susah. Karena apa? Ya di mana kita tinggal disitulah kita memberikan penghormatan dan kehormatan kepada akar budaya yang ada. Dan kebetulan kalau saya secara kekeluargaan juga punya menantu Betawi sehingga dengan demikian ini pasti akan menjadi spirit dorongan semangat bagi saya pribadi. Dan yang terakhir dari saya karena sekarang ini tinggal 30 hari lebih deklarasi-deklarasi dukungan-dukungan seperti ini bukti real bahwa pasangan nomor tiga mendapatkan simpati yang luar biasa dari akar-akar yang ada di masyarakat Jakarta. Terutama dari akar-akar masyarakat Betawi. Dan untuk itu saya juga secara khusus meminta kepada teman-teman 4KB termasuk nanti juga EPR. Mereka akan membantu kami dalam pengawasan di setiap TPS. Karena bagaimanapun pertarungan ini gak boleh lengah kita harus mengawasi sampai dengan TPS yang ada. Itu yang ingin saya sampaikan. Bang, tapi kan kalau secara partai politik begitu ya dukungan di koalisi sebelah itu lebih besar. Tapi tadi abang menyebutkan ada dukungan-dukungan publik ini sudah mulai berdatangan. Ini seberapa besar? Karena pertarungan dalam Pilgub ini bukan pertarungan partai politik. Bukan pertarungan seperti legislatif. Tapi ini pertarungan figur. Dan kebetulan saya bersyukur sekali saya berpasangan dengan Bang Dul yang memang akar Betawinya itu luar biasa. Dan di setiap saya turun pasti ada pertanyaan Bang Dul mana? Dan itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul menaruh harapan yang luar biasa kepada Bang Dul dan saya. Sehingga dengan demikian dalam kekuatan itu kami meyakini bahwa ini karena pertarungan figur. Ya masyarakat sekarang melihat figur saya dan Bang Dul bagaimana? Saya relatif tidak punya catatan dan saya bisa diterima oleh semua kelompok. Sehingga dengan demikian saya sekali lagi bersyukur pasangan saya Bang Dul. Bang Dul? Mas Pram, tadi kan ditugaskan soal kemarin pertemuan dengan Pak Prabowo. Pertemuan dengan Pak Prabowo itu apa sih? Nah apakah dalam pertemuan itu Pak Prabowo mendukung juga? Jadi saya tidak mau berspekulasi. Saya hanya menyampaikan. Satu, saya berkomunikasi baik dengan Pak Prabowo maka saya diundang ke Kartanegara. Saya juga secara terbuka ingin menyampaikan kami memberikan doa dan kalau saya terpilih menjadi gubernur pasti saya akan bekerja sama dengan baik dengan Pak Prabowo dan pemerintah yang ada. Dan untuk itu saya yakin Pak Prabowo tidak punya keraguan karena selama ini saya sudah bekerja real dengan beliau selama 5 tahun di pemerintahan. Tapi apa menyinggung Pak pertemuan dengan Bu Mega begitu Pak? Ada apa pesan? Ya yang jelas Alhamdulillah kemarin saya ketemu. Terima kasih. Artinya Pak Prabowo juga mendoakan ya? Mas Pram, Pak Prabowo juga mendoakan ya? Bang Dul dulu. Yang pasti terakhir, ayo saudara-saudara kita yang belum sempat deklarasi kita masih tunggu. Yuk kita rame-rame bangun Jakarta yang kita cintai ini. Yang pasti saya yakinin, Pak Prabowo cuma satu yang ada di sini. Yang ngedukung kita ya. Yang lain, yuk kita rame-rame bangun Jakarta. Itu aja, terima kasih. Atas harapannya tadi Bang, kan tadi harapannya besar nih soal kebudayaan Jakarta? Oh iya, kalau itu pasti saya malah minta sama Mas Pram sebagai gubernur. Mas, izinin saya yang awal khusus tentang kebudayaan Betawi itu saya. Itu tugas wakil gubernur. Karena saya paham apa yang harus saya lakukan dengan kebudayaan ini. Itu aja. Bang Dul, kalau paslon RK ini kan akan menjadikan kebudayaan Betawi masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Bagus, kalau kita bukan hanya kebudayaan lainnya, silatnya juga ekstra kurikulum. Silat Betawi harus dimasukin. Itu sebagian dari fondasi karakter anak-anak kita. Ya kalau yang namanya kurikulum yang lain itu mah wajib masuk ke dalam kurikulum nasional. Gitu aja. Oke yuk, makasih. Iya makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya saya, ini kampung saya, kelahiran saya. Semua pemimpin bagus, tapi saya gak mau kampung saya ada transferan dari luar. Saya sama Bang Pram sudah lama, saya kampung, saya kelurahan Cipete. Jadi saya tahu persis bagaimana saya pakternya dari Bang Pram itu sendiri. Dan Bang Rano yang mengangkat harkan martabat Betawi melalui sidul anak sekolahan itu merupakan satu motivasi yang diberikan kepada masyarakat Betawi. Tentu saya sebagai masyarakat Betawi, sekarang jadi melek politik dan sebagainya. Karena memang ada motivasi-motivasi itu. Mudah-mudahan saya titipkan Porkabi untuk Bang Pram dan Bang Rano untuk bisa berjuang bersama-sama dalam memenangkan pilkada ini. Harapannya untuk kebudayaan Betawi? Pasti itu. Saya rasanya sering kunjungan ke daerah, rasanya agak ngiri ya dengan daerah-daerah lain. Kalau kita datang ke daerah itu ada selamat datang di Gapuranya, Gapuranya, Gapuranya yang lain. Saya ingin ada ikon Betawi yang betul-betul bisa menonjol agar bisa di turisme akan datang ke Jakarta. Jumlah Porkabi ada berapa sih Bang? Kenapa? Porkabi ada sekitar 20 ribu ya. 20 ribu itu untuk Jakarta Selatan saja. Ini kalau sejakarta itu melebihi daripada kurang lebih sampai 172 ribu. Bang tadi bilang ada 23 tahun alam FBR sama Porkabi ini bersatu mendukung Mas Pram itu gimana Bang? Ya, saya sering berkomunikasi dengan pimpinan FBR itu sendiri. Jadi memang saya cari yang bisa membawa kemaslahatan untuk pembangunan Jakarta. Insya Allah hasil musawarah itu jatuhnya kepada Mas Pram. Dan saya berharap janganlah budaya Betawi itu dihilangkan. Tapi terus dilestarikan dan dikembangkan agar menjadi ikon-ikon Jakarta yang sekarang bentar lagi tidak lagi jadi ibu kota. Itu harapan saya. Terima kasih telah menonton!